ini saya berada di gunung kelotok ini di kelurahan pojok kecamatan mojoroto kota kediri jawa timur jadi ini tempatnya saya berada di tengah-tengahnya gunung kelotok jadi gunung ini sangat terumbuk sekali banyak nyamuk itu gunung kelotok kita akan menuju ke atas sana kita akan lanjutkan jadi saya ini berada di tengah-tengah kalau ke sana itu ke goa selomangleng pertapaan dari Dewi Kilisuci kalau ke sana jadi ini saya bisa melihat kota-kota nah ke sana itu kota-kota ya cuma ini saya belum ke ujungnya ini saya masih berada di tengah-tengahnya ini saya melanjutkan perjalanan ini sangat terumbuk sekali terus ini tanahnya itu juga lunyu serat-serut ini kaki jadi kalau hendaki itu sepatunya harus ada ringi-ringinya seperti sepatu bola itu biar gak kepleset kita akan delusup nah kita harus jeruntul ya kalau kita gak jeruntul kita kebentuk nah kalau hendaki harus mematuhi tanda-tanda seperti ini biar gak bingung kita ngelusup disini goa banyak tanamannya rawe wah so ketir rohubuk sekali ini seandainya ada wedus disini warak-warak wedusnya di cak daki eh sip nanti-nanti culi wedus ini jadi yang kedua ini belum jadi ini namakan jadi belum namakan cantik ini masih berbentuk struktur struktur ya masih belum loh ini ada makanan ular ini ada makanannya ular ini ini dulu itu ya orang tua-tua dulu kalau diambil itu jangan diambil aja tiga woy ku panganannya ular jari ini ini mungkin ya candi sudah hancur ini ini posisinya kan masih utuh ini sebelah ini loh masih utuh loh ini kan candi cuma ini posisinya kita hancur jadi ini ditumbuhi rumput yang ada durinya itu seperti ini rumput ada durinya jadi ini mungkin candi ya ini candi ini sekali posisinya ini ije utuh ini lho kita bisa merkira-kirakan kiro-kiro duga gitu aja ini loh seperti ini banyak struktur struktur yang jadi ini bata-batanya itu besar-besar sekali seperti ini loh jadi ukurannya itu ya itu tiga kilan coba ini saya kil ya satu dua tiga tiga kilan bata-batanya itu bata-batanya itu besar-besar sekali ini posisinya sudah tukle masih bau besar sekali loh bau besar sekali orang dulu itu sakti-sakti kalau membuat bata merah itu diplek-plek jadi mungkin gak bisa dibakar ya karena orang dulu itu sakti-sakti jadi disolap itu celing langsung jadi bata merah orang dulu kan bisa terbang terbang ke angkasa loh ini ya ini tempatnya yang sangat seri sekali ini jadi ini kemungkinan candi candi ini ini kotaannya ini sekitar itu 20 meter x 15 meter jadi lumayan lebar ini candi kalau gak candi ini gak mungkin ini masa ada bata yang besar-besar seperti ini ini batanya besar-besar seperti ini kok jadi ini banyak bata-bata kunonya cuma posisinya ini sudah hancur dan tertimbun oleh tanah seperti ini ini loh ini ada yang berbentuk asli memanjang sampai sana terus berbentuk kotak nah ini bata-batanya ini cuma ini kondisinya kan tertimbun oleh tanah jadinya itu gak ketok atau gak kelihatan loh batanya kan besar-besar jadi ini tempatnya berada di gunung kelotok ini di keluran pojok di kecamatan mojoroto kabupaten kediri eh kota madia kediri loh seperti ini jadi ini candi ini loh batanya seperti ini ini kan posisinya memanjang loh memanjang loh gaudi gedi batanya gaudi gedi atau besar-besar kalau dibandingkan dengan batas sekarang batas sekarang itu 10 terus batas ini itu satu sangat besar-besar sekali jumbo-jumbo coba ini saya mubeng akan melihat yang sebelah sini soalnya posisinya ini ngotak seperti fondasi itu loh cuma atasnya itu sudah sudah tidak ada karena atasnya itu kan tanah jadinya itu tidak kelihatan strukturnya coba ini saya mubeng jadi jadi ini berada di atas gunung kelotok ini posisinya hancur seperti ini terus disini banyak nyamuk banyak jengklong jengklong loh batat-batatnya seperti ini sangat jumbo-jumbo sekali karena disini banyak situs-situsnya konon peninggalan zaman pada era kerajaan kediri terus ada yang bilang kerajaan panjalu ada yang bilang kerajaan singosari cuma yang jelas disini ada struktur batat kuno yang berbentuk melingkar jadi ini diperkirakan candi yang sangat besar seperti ini batat-batanya jumbo-jumbo oh jumbo-jumbo terus posisinya yang berada di atas itu kan bedundu cuma sayangnya kan tertimbun oleh tanah jadinya tidak kelihatan terus ditumbuhi oleh rumputan yang sangat jemberung seperti ini ini sangat luas sekali ini ini kan bedundu batamera jadi tidak nyangka di atas gunung kelotek ini banyak situsnya cuma posisinya itu tertimbun oleh tanah bisa jadi era-era kediri era-era singosari seperti ini ini banyak yang tertimbun tanah posisinya berdunduk kalau dilihat kalau dilihat dari sini lo berdunduk batanya sangat besar-besar sekali seperti ini seperti ini jadi ini batamera merah semua batamera yang besar-besar itu posisinya itu tertimbun oleh tanah yang ini batat-batanya 10 cm Terima kasih.